bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ya berbagi informasi terus-menerus ya terkait perkembangan tragedi polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir jesua nah disini TNI ikut dilibatkan ini saya bacakan dari media onlinenya muslimtrend.com dengan judul Panglima TNI akan awasi langsung autopsi ulang jasad Brigadir jesua Rabu nanti Panglima TNI Jendral Andika Pukasa mengaku akan memastikan sendiri atau mengawasi langsung autopsi ulang jasad Brigadir J atau Brigadir jesua pada hari Rabu 27 Juli 2022 nanti Panglima TNI akan mengawasi objektivitas proses autopsi ulang yang rencananya akan melibatkan dokter forensik dari rumah sakit tiga matra TNI eksumasi alias autopsi ulang jasad Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan digelar pada Rabu nanti dan diharapkan dapat membuat terang perkara tewasnya Brigadir J oleh karena itu Panglima TNI Jendral Andika Pukasa akan mengawasi objektivitas proses autopsi ulang yang rencananya akan melibatkan dokter forensik dari rumah sakit tiga matra TNI saya pasti siap inikah kemanusiaan apa saja tetapi memang saya ingin memastikan detailnya supaya apa supaya saya sendiri bisa mengawasi mengawasi objektivitas itu kan tidak mudah di lapangan kata Jendral Andika Jumat lalu 22 Juli dengan begitu kata Panglima TNI Andika Pukasa dirinya telah menunjuk tim dokter berdasarkan keahlian dan kedalaman ilmunya agar hasil autopsi bisa maksimal sehingga saya harus pastikan rumah sakit mana tim dokternya pun kita pilih yang senior sehingga mereka bisa memberikan penilaian maupun misalnya sumbangsi dari segi keilmuan itu lebih maksimal kata Panglima TNI Jendral Andika ingin autopsi ulang yang melibatkan TNI nantinya terkendali dalam artian tidak ada intervensi dan yang lebih penting memang terkendali terkendali dalam arti tidak ada intervensi sedikitpun sehingga mereka bisa memberikan opini yang benar-benar objektif tegas Jendral Andika diketahui tim yang bertugas untuk autopsi ulang akan berangkat pada hari Selasa dan Rabu nanti ke Jambi sejauh ini pihak Kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak pengacara serta perhimpunan Kedekteran Forensik Indonesia dalam ekshumasi atau autopsi ulang terhadap jasad Brigadir J atau Brigadir Jesua dari RAL Garing RMO Garing Pojok 1 Sumber Berita Artikel Asli Pojok 1 Nah demikian saudaraku terkait perkembangan situasi ya tragedi polisi tembak polisi yang sudah tiap hari ini viral nah saat ini ternyata ya ada permintaan bantuan kepada tim dokter TNI tiga angkatan ya dilibatkan dan dalam hal ini panglima TNI akan mengawasinya dengan adanya yang sangat serius ini ya ini kan sangat serius kawan karena sudah dimana tim SUS yang dibentuk kapolri juga sudah bekerja melalui waris krim dan ini juga terkait autopsi melibatkan TNI tiga matra dan tentunya melibatkan yang lainnya nah dengan demikian saya mengajak kepada saudaraku sahabatku rakyat Indonesia para netizen dan agar kita mengikuti proses penyelesaian masalah ini tidak perlu kita berasumsi sendiri berespekulasi sendiri terkait masalah ini karena apa jika kita terlalu berasumsi dan berespekulasi sesuai dengan pemikiran kita masing-masing maka dikhawatirkan akan memperkeru suasana dan bahkan ini akan menimbulkan fitnah yang baru ya yakinlah ini sudah banyak yang terlibat di dalamnya karena ini bukan hanya diatensi oleh polri tapi sudah diatensi oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi ya artinya ini tidak main-main maka itu mari kita dengan sabar menunggu mengikuti proses ini yakinlah yang salah akan tetap salah yang salah akan tetap dihukum sampai saat ini kita belum mengetahui secara pasti seperti apa kejadian yang sebenarnya siapa berbuat apa maka itu saya mengajak kepada saudaraku kita tunggu kita tunggu hasil ya hasilnya apa yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang menyelesaikan masalah ini kita percayakan ya karena masih banyak di media-media sosial berseliwaran terkait asumsi-asumsi atau spekulasi masing-masing sesuai dengan hasil pemikiran masing-masing ya sehingga ini bisa mempengaruhi banyak orang ya kalau misalnya ekspikulasi atau asumsinya benar tidak ada masalah tapi kalau asumsinya salah ekspikulasinya salah banyak orang yang akhirnya mengatakan itu salah ya mari kita bijak kawan dalam memahami masalah ini ya yang jelas hukum akan selalu tegak ya tidak ada yang main-main karena semua terlibat ya disini polpornya tetap dari Mabes Polri kemudian didukung oleh TNI dan didukung oleh dokter-dokter lain ya kebenaran akan tetap tegak kawan dan saya mengajak saudara ku untuk tetap untuk tetap mendoakan almarhum ya Brigadir Joshua semoga segala amal kebaikannya diterima dan segala dosa-dosanya diampuni kemudian keluarga yang ditinggal semoga diberikan kekuatan kesabaran ketegaran dalam menghadapi masalah atau musibah ini ya termasuk keluarga Irjen Sambul dan semuanya kita kan terus mendoakan yang terbaik dan biarkanlah hukum yang berjalan dan terakhir saya berpesan kepada sahabatku jika ada permasalahan seperti ini yang melibatkan oknum-oknum ya di Polri maka saya berpesan jangan menyerang institusi kepolisian tetapi kita fokus membahas terkait oknum-oknum yang dibicarakan di dalamnya karena sampai keapapun institusi Polri akan tetap ada selama NKRI ini ada demikian kawan bagikan video-nya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati